Halo, selamat datang kembali bersama saya dan The Great Corolla And we are the other Oke guys, jadi ini ada Great Corolla, udah beres Terus kita repaint, full repaint sampai ke dalam-dalam udah beres semua Ini kita cat Nardo Grey, jadi kita mau tetap ada Grey di tahun 2021 Bener-bener orang belum bosan lah ya Tapi kalau gue pribadi ngelihat Grey itu kayak mobil lu tuh bakal seamless banget gitu Bakal clean abis dan ini warna tuh mau pelak lu warna apa Rem lu warna apa, terus ada mau dipasangin warna apa, warna apa Itu enak banget karena itu seperti kertas HVS kosong yang buat ulangan sekolah gitu Jadi bebas ya Tapi ya tetap kalau ngomong netral, putih ya Cuman bagi gue sih ini Nardo juga Popel ke merah, putih, bronze, hijau, kuning, apapun Masuk, ini bakal yang ini Ini kita dapet mobilnya dateng tuh warnanya bronze Jadi ini warnanya bronze Nanti kita ganti OZ, OZ rally gitu Ini diganti bronze dulu Jadi nanti ini peleknya mau dicabut buat mobil lain Yang ininya kita cat dulu si OZ nya Nanti di dalam gue tunjukin ada di oven Terus ini lagi proses perakitan dan gue sekalian Gocorin dikit spek mobilnya ya Pertama ini setir udah pake selika Yang dipasang dulu yang gue tunjukin Terus lampu ntar pake USDM Bampernya pake dari Subaru gitu Terus Yuk kita liatin partnya aja deh Ada di oven semua partnya Terus ini lampu belakang belum ganti yang USUS gitu sih Cuman Semuanya baru Nanti kaca-kaca juga baru Nalput standar Dan ini pokoknya hasil cat kita Nanti liat aja di Birol lagi guys Terus gue mau tunjukin dulu part-partnya Untuk si mobil ini Oke Pertama di sebelah sini Sorry rada gelap nih Gue bantu pake flash Ini ada Stroot bar 3 point Ini punya TRD Tadinya warna abu gitu Terus kita repaint warna pelek-pelek Grey gitu lah Semi doff Terus ini TRD ya Ini disini masih ada TRD nya Bisa diliat nanti Nah ini TRD guys Bisa liat disini nanti Ini gue copot dulu Jadi ini TRD Asli Harganya mahal banget Gila nih emang Barang-barang Toyota Nah gue bikin kayak Beauty shot gitu Anjay Oke Terus ini peloknya OZ nya OZ nya juga original Jadi enteng banget Made in Italy Bisa diliat Made in Italy Jadi no play-play OZ racing Sombong amat Kalo yang gue tau Nama Jenisnya Komen aja di bawah Gue gak mau sebut nama jenisnya Takut salah Ini kita bakal chat warna putih Oke Terus Perbemper-bemperan Pertama nih Udah ada Pemper depannya katanya sih dari Subaru ya Cuman gue Terada kalau ngerti nih Subaru apa ya Subaru nya kayak pengepul gitu kali ya Subaru yang pertama gitu ya Soalnya lampunya mirip tuh Kayaknya masuk sih Dan fitted right away Gak tau emang udah di custom Buat Corolla Gue juga gak tau Ini Kita udah chat sewarna body Terus nanti ininya Ada item doff sedikit Terus ini spionnya Ini side skirt nya Sorry gue bukan anak Toyota Jadi Gue gak tau ini side skirt standar Atau Emang ada mereknya gitu Gue gak tau Nanti kita ngobrol sama owner nya Biar lebih jelas ya Terus ini memperbelakang standar Terus ini Grill depan Kita chat item doff doang Sama ada bracket item doff Sama ini buat si fog lamp Nah itu fog lamp ini Nanti taro disini Pokoknya itu yang ini yang kiri ya Nanti kira kira disini Terus ini lampu sen Gitu Jadi ini kita udah chat semua Ini sebenernya item doff juga Cuman kita rapihin Dan fog lamp nya juga udah ada Fog lamp nya udah ready Ada di mobil nya Oke Kita tunjukin lagi part lain Oke Ini di belakang bagasi banyak barang barang nya ya Kalau lampu setau gue ini sih lampu yang Indo punya ya Karena dia masih ada tusang corola nya Terus ada gini gini nya Terus ini fog lamp nya Ini punya Tengah 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 guys Soalnya disini kalau keliatan di kamera Ini tulisannya made in japan Cuman gak ada mereknya ini Sayang banget Pokoknya asli juga Terus Stiker pintu Ntar kita buka Terus ini ada Gini Kayak gini ginian Ini dia beliin baru Jadi kayak ngerakin kencang lagi kemarin nih Ini buat SF foir nya radiator Dia udah beli baru Mau dipasang Terus nanti buat dibagian mesin Ini masih kosong ya Mesin Mesin masih kosong semua Yang pertama nanti ubahannya tuh Ini surut bar Terus nanti radiator tuh pake Koyorat Original Terus Si Boosternya nanti kita copot dulu Mau kita cat Terus nanti kaki-kaki kita cat semua Pas lagi udah di lift Berhubung lift nya Ada Lexus Jadi belum bisa Ke lift dulu guys Gitu Jadi ini udah Terus ini baru Lampu sini baru Terus Ini nih lampunya baru nih Lampus yang samping Terus Interior Lagi di tukang interiornya Full semua pake kulit Toyota lagi Jadi standar fabric Dan Pokoknya ini mobil jadi baru aja Dan ini mobil udah di repaint 2 kali sama owner nya Gak puas-puas Diulang lagi Diulang lagi Dan ini ketiga di repaint Mudah-mudahan owner nya sekarang puas Omron nya tolong banget Ini tolong dijaga Ini cat nya udah perfect banget Belum dipoles aja udah mengkilat Jadi Kayaknya gokil Gitu Terus Untuk kaki-kaki Ini shock backer Dan pair nya udah pake TRD Cuman gue Setau gue bukan coil over ya Jadi Kalo TRD itu Kalo gue pernah liat ya Di vlog orang luar Waktu itu ada yang ganti TRD buat AL86 Dia tuh Si TRD nya di dalam Kondoman shock gitu Jadi gak keliatan Cuman katanya sih ini udah TRD Karena Mostly part nya nanti mau dibikin TRD Dia lagi nyari pelek TRD juga TRD T5 atau T3 tuh namanya Gue lupa Terus Tapi gak berhenti disini aja Mobilnya Mungkin nanti Mesinnya Kita suruh Ganti pake 3SGTE kali ya Apa blacktop 4AG Gitu-gitu WHAT Atau Dibikin AWD lah Pokoknya mobilnya Terus Ini kaca nanti semua baru List ini udah kita pasangin List ini dia belum dapet Buat kalian yang jual Comment aja Ini listnya mau diganti Cuman nih sementara pake yang bawah Dan gue bingung Karena mobilnya tadi hitam Jadi gue mau nanya nih guys Ini disini listnya tuh ada warna Disini warna hitam Kalo gue liat ada disini yang warna hitam juga Ada juga yang sampe sininya dihitamin Sampai sini hitam Ada juga yang Ini warna body semua Tolong komen di bawah Yang bener yang gimana sih Gue gak ngerti Sumpah Jadi nanti gue bakal Cek and recheck lagi Buat warna-warnanya Dan owner kemarin bebasin ke gue sih Cuman gue pengennya kayak originalnya gitu Walaupun ini hitungannya restomort ya Jadi restorasi modifikasi gitu Cocok kau rasa Jadi Gue gak tau ini warna apa Tolong komen aja Terus Ini Spion udah retrack Semua udah jalan Spion kalo gak salah Ini retrack tuh Bukan di tahunnya dia ya Jadi kalo gak salah ganti Cuman kalo ada yang Tau boleh komen di bawah Terus gue mau tunjukin doang nih Dalaman pintu Udah kecet semua Jadi gak ada sisa-sisa cat lamanya ya Dan karet pelipit Karet kaca Karet pintu Segala macem Nos semua guys Baru semua Jadi keren banget Nanti juga ada shift knob TRD yang mau dipasang Kalo setir dia gak pake TRD Ini pake selika Tadi kayaknya gue udah ngomong ya Terus head unit Mungkin Kalo head unit Dia agak retrofit ya Jadi nanti mungkin pake head unit Head unit yang udah rade baru Karena Kalo head unit lama Kayak gue aja Sekarang Di E39 tuh pake yang kaset Keluar aux 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 nya itu masuk dulu ke Adapter yang buat iPhone 11 Pro Gitu-gitu yang Pokoknya udah gak ada jack aux nya gitu Masuk lagi situ baru ke handphone Itu aja udah berarti 2 adapter Jadi mungkin Kesekarang ini mungkin Udah ada juga yang prosesor-prosesor audio gitu Yang Yang Bisa langsung bluetooth Jadi kalian bisa pake head unit standard Kalo disini gak Dia head unit nanti pake baru aja Cuman Untuk interior semua fix Dibikin fresh Fresh semua baru Bukan press ya Bukan soft Tapi soft Gitu Jadi Jadi Semua pokoknya Bagus semua Dan ini Ini barang rare juga nih Katanya speaker belakang Gue ngerti juga sih Katanya gutter atau apa gitu Merknya Gue lupa Pokoknya ini barangnya Cukup rare juga Dan orangnya Keep looking Keep buying Not looking looking no buying ya Jadi ini ya Looking buy Looking buy Jadi pokoknya ini Gue salut banget buat Omronnya Ownernya Ini Corolla keren banget Nanti pokoknya Kalo kita udah Selesain semua Kita bakal Nunggu komentar dia dulu Apa yang kurang Dan kita bakal Kasih tau kalian juga Karena kita jujur disini Kalo ada kekurangan kelebihan Karena kita disini Sama-sama belajar juga guys Jadi Mungkin kalo untuk Di Honda atau BMW Gue udah Ada tau sedikit lah ya Kalo buat di Toyota gini Gue harus tetep Baca-baca buku lagi Alias Google Jadi Yah Mungkin gue banyak salah kata Sorry nih guys Karena Ya gue gak ngerti-ngerti juga Kayak ini Corolla bisa pake member Subaru Ini salah satu New experience juga buat gue sih Karena Subaru sama Toyota beda guys Honda sama Honda aja tuh Honda fast lift dikit aja tuh udah langsung beda Tapi kalo ini bisa Fit mungkin itu Karena BMW udah custom ya Cuman gue gak tau juga Boleh komen dulu di bawah Oke Mungkin today topic begini dulu Sorry rada gelap nih Karena kita lagi ngejer banget Banyak konten Nanti ada Mobil baru juga Kita review mobil baru lagi Jadi Gila lah pokoknya lagi sibuk banget nih guys Sorry banget Sampai jam segini Jadi mungkin Jangan lupa Kita punya tujuh instagram Link yang ada disini Buat yang kepo-kepo Beginian nih Repain-repainan Restorasi Langsung aja cek Earth Premium Jangan lupa juga 50k subscriber Nanti kita bakal Dihancurin total Si pik gue Dari nol lagi Oke Jadi mungkin today topic begini dulu Thank you for watching And be the best on earth See you guys Bye